Hai sahabat dunia formosa Alhamdulillahirrohmanirrohim Surya udah lama ya nggak upload video karena sibuk banget kita kedatangan baby baru ini dia buah hati kita ya kebetulan cowok kita beri nama danis ya nah dia tuh kemarin keluar beratnya sekitar berapa ya 3 kilo 2 on dan maju dari tanggal perkiraan ya teman-teman maju 10 hari kalau nggak salah dan ini kerabat dan tetangga sekitar ya pada datang untuk menjenguk danis ini teman SMA Surya oh ya teman-teman di tempat kalian masih ada nggak sih tradisi seperti ini jadi bayi ketika usia lima hari atau sepasar orang Jawa menyebutnya itu ada tradisi gebrek ya teman-teman dan sama umur 36 hari kalau nggak salah nah jadi kita kayak syukuran kayak gitu ya terus ibunya baca doa sambil digebrek di sebelahnya danis nanti mitosnya sih biar nggak kagetan ya kita nggak terlalu mempercayai cuma kita menghargai aja tradisi dan budaya adat jawa ya teman-teman dan kebetulan ibu sati ini yang membantu kita untuk memandikan danis ya dari dia lahir sampai berusia 36 hari atau orang Jawa bilangnya sepagut karena Surya masih takut dan kebetulan ibu juga takut ya memandikan bayi baru lah ya nah itu tradisi gebreknya udah selesai itu dikasih apa tuh ketingnya aku nggak tahu nah jadi ibu sati ini ya yang setiap pagi datang jam 6 terus kalau sore jam 4 ya teman-teman kurang lebihnya untuk memandikan adik danis nah jadi rencananya cuma sampai umur 36 hari ya teman-teman nanti setelah umur 36 hari akan kita mandikan sendiri jadi ini untuk dokumentasi aja ya kita belajar nih gimana caranya mandiin terus gimana nanti caranya dengan di ngegedong ya teman-teman di bedong atau gedong atau bedong sih ini kalau moodnya danis lagi baik lagi bagus dia nggak nangis nggak rewel ya dimandiin sama di bedong kayak gitu tapi kalau pas dia ngantuk dibangun buat mandi rewel banget atau enggak pas waktu menyusu belum kenyang dia disuruh mandi gitu rewel banget jadi moodnya lagi bagus nih si danis ini di bedong cuma sementara teman-teman kurang lebih mungkin 10 menit 15 menit habis-habis itu dia udah nggak mau di gedong lagi ya kakinya tuh nggak bisa dibuat gerak dia nangis biasanya sih gitu terus surya lepas ya oh ya Kak keesokan harinya dan itu waktunya imunisasi kedua kalau nggak salah ya ini ini imunisasi BCG ya teman-teman nah dia nangis kasihan banget lihatnya tapi demi kebaikannya juga ya dan kebetulan ini temennya sih Ken sih juga imunisasi di rumah kita dan setelah beberapa bulan ini dia hasil dari suntik imunisasi BCG tadi ya teman-teman dan ini dia si danis lagi bangun tidur ya dia sengaja aku videoin kayak mau minta nenen gitu loh gemaskan sekali tiga banget dia ibunya anaknya minta nenen tapi di videoin untuk didokumentasikan teman-teman gemes banget ini kalau nggak salah umur berapa ya satu bulan lebihan satu bulan setengah ya kalau nggak salah dan sekarang baju bayi yang dipakai si danis ini udah nggak muat lagi ya teman-teman kemarin aku beli banyak banget persiapan pas si danis mau keluar ternyata cuma kepake sebentar ya dan sekarang udah banyak yang nggak muat bajunya kecuali yang selana panjang ya dan ini danis sekarang ya kurang lebih berusia tiga bulan dua bulan setengah atau tiga bulan ya nah dia lagi bangun tidur hari ini kita ada acara teman-teman yaitu kebunakan surya lagi merayakan ulang tahun ya jadi nanti surya mau bawa danis untuk menghadiri acara kebetulan juga nggak jauh dari rumah ini dia ya jadi acara ulang tahun sambil merayakan hari kita nanti nggak tahu deh ini ulang tahun yang keberapa dia udah besar sih kayaknya nggak malu gitu dan disini anak saudara mengumpul semua ya dan kebetulan si danisnya lagi ikut sama Bu Dewahyu emaknya enak-enakan ya main HP anaknya dititipin sama orang dan saat ini surya bener-bener menikmati menjadi seorang ibu ya jadi seorang ibu tuh bener-bener nggak mudah teman-teman apalagi ini bakal laman pertama ya jadi kalau malam tuh kita betan cuma kalau untuk siklus tidur bangun tidur bangun tidur surya udah terbiasa kerja di Taiwan ya jaga lansia jadi nggak begitu terlalu kaget mungkin suami ya yang agak susah menyesuaikan dan alhamdulillahnya Tuhan mengizinkan surya untuk menyusui langsung ya sempat diberi formula danis sampai umur 36 hari kalau nggak salah ya atau satu bulanan lah setelah itu dia nggak mau minum susu formula dan sekarang minum susu eksklusif atau ASI ya teman-teman jadi kalau ASI aku udah meresert aku tuh berusaha untuk membuat ASI aku tuh produksinya semakin banyak kayak contohnya aku minum produk susu yang khusus untuk ibu menyusui atau kacang almond atau sayur-sayuran hijau dan buah yang apa ya meningkatkan hormon untuk memproduksi ASI ini kita inginnya itu memberi yang terbagia buat sang buah hati nah ini dia acaranya nggak jelas aku nggak tahu yang penting aku videoin aja lah ya acaranya cuma kumpul-kumpul keluarga terus makan bersama kayak gitu ya teman-teman oke teman-teman menjadi seorang ibu apalagi memberikan ASI eksklusif untuk sang buah hati itu menurut aku banyak banget pantangannya kita harus bener-bener bisa menahan hawa nafsu terutama nafsu untuk memakan sesuatu yang kita sukai tapi nggak diperbolehkan oleh bidan ya teman-teman jadi kan ada pantangannya ya makanan untuk apa yang boleh kita makan sama nggak boleh kita makan selama kita menyusui dan ini dia acaranya udah hampir selesai teman-teman mas Kevin baru aja potong kue kita doakan aja yang makanan segini banyaknya aku nggak berani makan ya teman-teman dan doanya yang terbaik buat mas Kevin ya semoga tambah fitter jadi anak yang berbakti semuanya doa pelang-pelang dan berguna bagi dosa dan doa pelang-pelang minumnya doa pelang-pelang Oh ya guys terima kasih ya udah menonton kejaran teman-teman udah mau temenin kegiatan kita dan bagi baginya setiap video teman-teman jangan lupa untuk menonton di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya bye video